Terima kasih Bel tanda masuk telah berbunyi kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing Bapak dan Ibu Guru akan segera memasuki kelas Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat Terima kasih Bapak dan Ibu Guru akan segera memasuki kelasnya masing-masing Jadi kali ini kita akan mempelajari konsonan, vokal, dan nada dalam bahasa Mandarin Mungkin sudah ada di antara kalian yang pernah belajar bahasa Mandarin Tentang konsonan, vokal, dan nada tentunya sudah tidak asing lagi Mungkin juga ada di antara kalian yang belum pernah mempelajari bahasa Mandarin Jadi konsonan, vokal, dan nada ini adalah yang paling dasar Dan harus kita pelajari dengan baik dan benar Mari kita mempelajari konsonan, vokal, dan nada dalam bahasa Mandarin berikut ini Oke, yang pertama kita akan mempelajari konsonan dalam bahasa Mandarin Mari kita lihat tabel konsonan dalam bahasa Mandarin berikut ini Iya, ini adalah tabel konsonan dalam bahasa Mandarin Konsonan dalam bahasa Mandarin ini untuk mempermudah kita mempelajarinya Itu dibagi menjadi enam bagian Bagian pertama itu adalah suara bibir Dimana konsonannya adalah B, P, M, F Tapi dalam penyebutan bahasa Mandarinnya adalah P, P, M, V P, P, M, V Dan kedua adalah suara ujung lidah Yaitu D, T, N, L Tetapi dalam pengucapan dalam bahasa Mandarinnya adalah Dan yang ketiga adalah suara akar lidah Dan pengucapannya adalah K, K, H K, K, H Yaitu G, K, H Adalah suara akar lidah Dan keempat adalah suara belakang lidah Dan suara belakang lidah ini adalah J, Q, X Dan pengucapannya adalah C, 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 C Jadi J itu diucapkan C Berikutnya adalah suara lidah melingkar ke rongga atas Yaitu Z, H, C, H, S, H, dan R Dan pengucapan dalam bahasa Mandarinnya adalah Nah itu adalah suara lidah melingkar ke rongga atas Dan berikutnya adalah Yang keenam suara lidah menuju gigi depan Yaitu Z, C, S, Y, W Dan pengucapan dalam bahasa Mandarinnya adalah C, 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 I, U C, 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 I, U Jadi Y itu diucapkan I Dan W itu diucapkan U Nah itu adalah konsonan dalam bahasa Mandarin Nah itu adalah konsonan dalam bahasa Mandarin Sekarang mari ikuti lause untuk pengucapannya Yang pertama itu adalah P, P, H, 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 M, M, F, F Nah berikutnya adalah suara ujung lidah T, 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 N, 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 L, N, 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 E, N Nah sekarang adalah suara akar lidah Ke, 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 he, he Nah berikutnya adalah suara belakang lidah Yang G berubah jadi C tadi Nah, sekarang agak susah suara lidah melingkar ke rongga atas Yaitu Nah, yang terakhir adalah suara lidah menuju gigi depan Nah, itulah konsonannya Berikut kita saksikan videonya Ya, itu tadi konsonan dalam bahasa mandarin Mungkin kalian bingung tadi Kalau sesuai buat ada suara bibir Suara putung lidah Suara belakang lidah Nah, itu apa sih? Suara bibir jadi semakin atau ada di bibir Biar ya, bibir harus lihat Pem Pem Mem Pem Nah, sekali lagi ya Itu yang dimaksudnya Nah, itulah suara bibir Sekarang yang kedua adalah Suara ujung lidah Nah, ujung lidah kita di belakang gigi luar Te-h-h-ne-le Nah, sekali lagi ya Ikuti maksudnya Te-h-ne-le Oke Yang ketiga adalah suara Tidak Ini peran nanti ya Ke-ke-ke Nah, sekali lagi ya Ikuti maksudnya ya Ke-ke-ke Ke-ke Nah, yang keempat adalah suara bibir Yang ketiga adalah suara Yang ketiga adalah suara tidak menginginkan ke longgatan atau ke langit-langit Ya, langit-langit kita ya Ini lidah kita Sekarang kita sepuk Nah, kita teguk ke atas Nah, ke bunyinya Ce-ce-ce-ce Nah, sekali lagi ya Ikuti maksudnya Ce-ce-ce-ce Nah, ini sedikit susah Nah, terus yang ke-engap adalah suara hujung lidah di depan Nah, ya Ce-ce-ce Nah, sekali lagi ikuti maksudnya Ce-ce-ce Nah, itulah konsternal dalam bahasa mandarin Oke Iya, berikutnya kita akan mempelajari vokal tunggal dalam bahasa mandarin Yaitu ada enam huruf vokal tunggal dalam bahasa mandarin Mari kita pelajari bersama-sama Yang pertama adalah A A Nah, yang berikutnya adalah O O Berikutnya E E Lanjut I I Lalu U U U Lalu I I U yang ada titik dua ini Bacanya I Seperti I Seperti I Tapi I ini Bibirnya dibulatkan Bunyinya tetap I Tapi bibir dibulatkan Jadi bunyinya I I I I Bulatkan bibirnya I Nah, seperti itu Berikutnya kita akan mempelajari Nada dalam bahasa mandarin Iya, ini adalah tabel Simbol-simbol Nada dalam bahasa mandarin Ada nada satu Ti Seng Nada dua Ti R Seng Nada tiga Ti Seng Seng Nada empat Ti Seng Oke Yang nada satu Kalian bingung Yang mana sih nada satu Nah, yang pertama Yang mobil itu jalannya datar itu adalah nada satu Terus nada kedua adalah Naik dari bawah Naik ke atas Yang mobil dari bawah itu naik ke atas Itu adalah nada kedua Dan nada ketiga adalah nada di ayun Dari atas turun ke bawah Terus naik lagi ke atas Dan nada keempat adalah Dari atas turun ke bawah Nah, itu adalah Nada-nada dalam bahasa mandarin Ini harus diingat ya Ini nada ini Peletakannya di atas vokal tunggal tadi Itu peletakan nada-nadanya Jadi ini nada satu, dua, tiga, dan empat harus diingat Oke, berikut kita akan mempelajari Nada dalam bahasa mandarin Nah, ini ya Oke, kita ambil kata A, O, dan E Nah, sekarang kita mempelajari A dulu ya Huruf A Jadi, kita ambil dari nada Satu, dua, tiga, dan empat Oke, dengar lause Dan boleh ikuti lause juga Oke, kita ambil huruf A dulu Nada pertama itu datar ya Tinggi dan datar Contohnya adalah Nah, sekali lagi Nah, yang kedua itu Nada naik Nah, A Dan yang ketiga diayun Dan yang keempat itu dibanting dari atas turun ke bawah Oke, berikutnya kita ambil huruf O Kita mulai dari dengan nada pertama Yaitu tinggi dan datar O O Berikutnya ada kedua Naik ya O O Dan berikutnya nada ketiga diayun O O Dan nada keempat itu dibanting O O Nah, sekarang kita ambil E Kita mulai dengan nada pertama E E Kedua E E Ketiga E E E Nada keempat dibanting E E Oke Mari kita saksikan video berikut ini Dan kalian ikuti Oke Tetap semangat Nada satu itu ya Simbolnya itu datar Dan bunyinya itu tinggi ya Datar tapi tinggi Misalnya kita ambil kata A A Nah, tetap tinggi Nah, sekali lagi ya A Nah, itu nada satu Kalau nada kedua itu Dia dari rendah Naik ke atas lebih Kita naik aja kan Kita ambil kata A tadi ya A Sekali lagi kan A Nah, itu adalah nada ke dua Dan nada ketiga itu Dia naik, turun, naik lagi Naik, turun, naik lagi Nah, kita ambil kata A tadi Ya A Sekali lagi ya A Nah, itu nada ke tiga Nada keempat Dia naik dari atas Dan turun ke bawah Membanting Nah, kita ambil kata A Nah, itu empat nada dalam bahasa Mandarin Kita ulang sekali lagi ya A A A A A A Nah, itulah nada dalam bahasa Mandarin Beda nada Nanti arti dalam bahasa Mandarin itu juga beda Jadi harus memperhatikan nada dalam pengucapan bahasa Mandarin Oke Tugas kalian adalah catat vokal konsonan dan nada dalam bahasa Mandarin tadi Setelah dicatat, buatlah video cara pengucapan konsonan vokal dan nada bahasa Mandarin tadi Lalu tugas kalian, kumpulkan lewat Classroom Kalau misal video tidak bisa, nanti kumpulkan lewat email Lawser Ini, nanti kalau misalnya ada kata-kata atau kalimat yang tidak jelas Boleh hubungi Lawser di WA Lawser Oke Pelajaran kita hari ini sampai di sini Sampai jumpa Ciao Terima kasih